Di tepi pantai Air Manis, kota Padang, Sumatera Barat, terdapat batu yang menyerupai tubuh manusia yang sedang bersujud. Batu ini dikenal sebagai batu maling kundang oleh masyarakat setempat. Legenda ini mengisahkan seorang anak nurhaka yang akhirnya dikutuk menjadi batu karena menyakiti hati ibunya. Dikisahkan, zaman dahulu kala ada seorang janda bernama Manderubaya dan anak laki-lakinya maling kundang yang tinggal di desa pantai Air Manis di Padang, Sumatera Barat. Keduanya telah hidup berdua dalam kemiskinan sejak kematian ayah maling kundang saat dirinya masih kecil. Ketika maling menginjak dewasa, ia memiliki niat ingin mengubah nasibnya dan ibunya menjadi lebih baik. Dan ketika kapal besar datang berlabuh di kawasan pantai Air Manis, maling pun meminta izin kepada ibunya untuk merantau dan mencari pekerjaan di negeri orang. Dengan berat hati, Manderubaya pun kemudian memberikan izin kepada anaknya itu untuk pergi. Beberapa tahun telah berlalu, maling kundang pergi meninggalkan kampungnya tanpa memberi kabar kepada ibunya yang sangat khawatir. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh di pantai Air Manis menarik perhatian masyarakat setempat yang datang menyambutnya. Manderubaya, ibu maling turut mendekati kapal tersebut. Tak berapa lama, Manderubaya melihat seorang pemuda bersama istrinya di kapal tersebut dengan yakin dia mengenali pemuda itu sebagai anaknya maling kundang. Dalam kebahagiaan dan kelegaan, Manderubaya pun langsung memenuh pemuda itu erat-erat seakan takut kehilangan anaknya lagi. Ini adalah momen menyentuh ketika maling kundang kembali setelah lama meninggalkan kampungnya tanpa kabar, membawa kelegaan dan kebahagiaan bagi ibunya yang selalu menentikan kepulangannya. Malin anakku, mengapa begitu lamanya kau meninggalkan ibu? Malin tertegun karena tak percaya bahwa wanita itu adalah ibunya. Sebelum sempat menjawab, istrinya sudah berkata, Mendengarnya, maling kundang kemudian mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. Manderubaya lalu berkata, Malin anakku, aku ini ibu muna, namun Malin tidak menghiraukan perkataan ibunya. Hai perempuan tua, ibuku tidak sepertimu miskin dan kotor, kata Malin sambil mendorong lagi Manderubaya hingga terkapar pingsan. Ketika Manderubaya sadar, kapal yang berlabuh telah berlayar menjauh dari bibir pantai. Perihatinya seperti ditusuk-tusuk saat tahu sang anak mana bersikap demikian kepadanya. Manderubaya dalam tangisannya berdoa kepada Tuhan, Ya Allah yang maha kuasa, jika dia bukan anakku, akan kumaafkan perbuatan tadi. Tapi jika memang dia benar anakku, Malin kundang, aku mohon keadilanmu. Seiring doa tersebut, langit berubah gelap dan badai besar menghantam kapal yang dinaiki Malin kundang. Kapal itu hancur berkeping-keping dan terhempas omba ke pantai. Kesokan harinya, kepingan kapal tersebut menjadi batu di kaki bukit sekitar pantai air manis dan dianggap sebagai sisa kapal Malin kundang. Tak jauh, tampak bongkahan batu menyerupai tubuh manusia sedang bersujud. Konon, batu itu adalah Malin kundang yang dikutuk karena durhaka menyakiti hati ibunya. Setelah mengetahui kisahnya, ternyata ada sejumlah fakta yang berkaitan dengan legenda dan batu Malin kundang. Diambil dari buku pengantar Sastra Rakyat Minangkabau oleh Eduard Jamaris, cerita Malin kundang adalah legenda dalam sastra rakyat di kalangan masyarakat Minangkabau. Meski begitu, kisah ini telah dikenal di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kisah Malin kundang juga diolah menjadi beberapa seri cerita seperti yang dilakukan oleh Hamdan Putra dan sastrawan bernama Rapis pada tahun 1994 dalam buku Cerita Rakyat dari Sumatera Barat dengan judul Malin kundang. Cerita ini terus dipendengarkan turun-temurun karena menyimpan pesan moral, yakni agar anak bisa menghormati, berbakti, dan menghargai orang tuanya, serta sebagai contoh agar anak tidak durhaka dan melawan terhadap orang tuanya. Walaupun cerita Malin kundang dianggap sebagai legenda, beberapa orang meyakini keberadaan batu Malin kundang di tepi pantai air manis Kota Padang sebagai bukti nyata dari cerita rakyat tersebut. Meskipun ada pandangan yang memandang kisah Malin kundang sebagai kisah sungguhan di zaman dahulu, terdapat pula pendapat lain yang menyatakan bahwa batu yang menyerupai manusia sedang bersujud itu adalah perwujudan dari sosok Malin kundang yang konon berubah menjadi batu. Mengutip dari berbagai sumber, batu yang dipercaya sebagai tubuh Malin kundang yang membatu di pantai air manis adalah hasil buatan manusia. Pembuatnya adalah Dasil Bairas dan Iben Jani Usman. Batu ini diciptakan untuk menarik perhatian pengunjung ke kawasan tersebut dengan menggambarkan legenda terkenal di masyarakat. Di samping batu yang menyerupai orang bersujud, terdapat juga batu lain di sekitarnya yang memiliki kemiripan dengan puing-puing kapal yang ditumpangi oleh Malin kundang bersama sang istri dan juga barang-barang miliknya. Sebagian orang meyakini bahwa relip batu tersebut secara akurat menyerupai serpihan kapal termasuk tong, kayu, dan jangkar. Hal ini membuat beberapa orang skeptis bahwa batu tersebut mungkin tidak dipahat oleh manusia mengingat kesamaannya dengan serpihan kapal yang sulit dipercayai dapat diukir. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!